Jika sudah menikah tetapi belum juga kaya bagaimana? Padahal dikatakan orang yang menikah akan dibukakan pintu riski. Kita lihat ada tujuh yang menunjukkan apa maksud diberikan kekayaan atau kecukupan. Yang pertama kecukupan itu tergantung ke hendak Allah atau masya Allah. Kecukupan itu tergantung ke hendak Allah. Allah beri kecukupan pada si A itu bagaimana? Allah beri kecukupan pada si B itu bagaimana? Ada yang si A itu diberi kecukupan mesti dengan harta yang banyak. Ada yang pada si B diberi kecukupan tidak mesti dengan harta yang banyak. Jadi beda-beda. Yang kedua umumnya orang yang menikah akan diberi kecukupan rizki oleh Allah. Umumnya yang menikah akan diberi kecukupan rizki. Yang ketiga jika yang menikah tadi dengan menikahnya ingin menjaga kesucian diri itulah yang membuat Allah beri kecukupan. Berarti kalau dia niatannya bukan untuk menjaga kesucian diri. Contoh misalnya karena kepepet nikah. Karena sudah hamil terlebih dahulu. Biasanya kan dia berkasusnya. Awalnya kan bukan niatannya kayak gini. Beda dengan seorang pemuda dia cari jodoh biar dia dapat tempat pelampiasan yang halal. Kalau ini beda. Dia sudah lakukan kesalahan dulu. Maka bisa jadi dia nikah namun Allah tidak beri kecukupan karena kesalahannya di masa silam. Keempat. Kecukupan itu diperoleh bagi yang bertakwa pada Allah dan mencari sebab yang syari'i untuk mendapatkan rizki. Berarti harus memperhatikan pekerjaan yang halal. Agar dapat apa tadi? Kecukupan. Kalau tidak memperhatikan yang halal, biasa terus tidak puas. Sudah dapat banyak. Rasanya kurang terus, kurang terus, kurang terus. Kelima, yang dimaksud zina atau cukup atau kaya, disini adalah kaya hati atau hati yang selalu merasa cukup. Atau kita istilahkan dengan konaha. Atau istilah lainnya adalah nremo ing pandu. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri? Keenam, yang dimaksud adalah Allah beri kecukupan dengan karunianya, dengan yang halal sehingga ia terjaga dari zina. Jadi Allah beri kecukupan dengan yang halal. Maksudnya diberi kecukupan ini Allah yang beri kecukupan langsung. Sehingga ia terjaga dari zina. Ketujuh, kekayaan itu diperoleh karena jatah riski untuk suami bergabung dengan riski istri. Artinya, kalau diberi kecukupan, suami saja yang kerja. Itu nanti sudah akan dapat rasa kecukupan di sini. Karena Allah beri kecukupan pada dua-duanya sekaligus. Walaupun cuma satu orang yang kerja. Dan ini yang lebih tepat antara suami istri. Seandainya dua-duanya ini ingin dapat riski. Satu saja yang kerja, yaitu suami saja. Sudah dapat kecukupan. Nah, tujuh hal ini yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Tentang arti Allah beri kecukupan. Terima kasih. 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 Terima kasih.